Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang kedua puasa adalah benteng dari api neraka Lalu yang ketiga jihad adalah sesuatu yang sangat utama di dalam agama Lalu yang keempat dia merupakan salah satu puncaknya akhlak di dalam agama Sekarang mari kita coba lihat apa penjelasan Imam Nawawi mengenai makolah yang ke-11 ini Al-Makolatu Al-Hadiyah Asyurata Al-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Anahukol As-Solat Al-Himaduddin Ay'asuluhu faqwa muddini laisa illa biha kama'anal baitha layakumu illa ala amudi Fawatur Fahiyah tahqiqulilubu diyati wa adain lihakfir rubu biyati Wa jami'un ibadati wa sayidun ila tahqiqiti sirrihat Ini salah satu hadis yang sangat masuk As-Solatul Imanuddinqsolat adalah yangnya Sehingga apa? Sehingga agama seseorang Itu tidak akan berdiri Kecuali dengan sholat Maka yang perlu dipahami Ini sholat Ada sholat Ada mendirikan sholat Kalau sebatas sholat Maka seseorang misalnya Sholat di dalam kamar, di rumah Asal dia sudah memenuhi syarat Rukunnya sholat, sholatnya sah Kalau ditambah ikhlas Insya Allah diterima oleh Allah SWT Itu namanya sholat Sementara kalau mendirikan sholat Itu tidak sebatas itu Tetapi bagaimana sholat Bisa berdiri Bisa dituraikan di rumahnya Di rumah orang lain Di suatu kampung, di suatu desa Karena pada dasarnya Semua bumi Allah itu tempat sholat Tempat suci Sehingga apa? Mendirikan sholat Mendirikan sholat Sesuatu hal Baik itu pekerjaan Baik itu makanan Baik itu materi Yang mendukung terwujudnya sholat Itu merupakan bagian dari sholat Dan insya Allah berpahala Contoh Untuk sholat Seseorang itu kan butuh tenaga Agar punya tenaga Seseorang perlu makan Supaya dapat makanan Seseorang sewajarnya Untuk mencari nafkah Mencari rizki Nah Maka ketika Seseorang mencari rizki Mencari nafkah Itu dalam rangka Berproses Mendirikan sholat Kerja Supaya bisa sholat Kerjanya juga bagian dari Mendirikan sholat Membikin rumah Supaya dalam rumah tersebut Bisa sholat Maka membuat rumah Merupakan bagian dari Usaha mendirikan sholat Pada seterusnya Jadi mesti dibedakan Antara pengertian Sholat Dan mendirikan Sholat Nah Karena sholat Merupakan Tiamnya agama Yang paling pokok Maka menurut Imam Nawawi Di sini Ibadah-ibadah Lainnya Itu adalah Merupakan Bagian dari Untuk menegakkan Sholat Seperti tadi contohnya Ibadah mencari rizki Merupakan Bagian dari Usaha Untuk mendirikan Sholat Seharusnya Begitu Persepsi kita Kita lanjutkan Wasumtu Afdhulu Di sini Rasulullah S.A.W. Mengatakan bahwa Diam itu Merupakan Sesuatu Yang Afdhul Yang utama Ola Rasulullah S.A.W. Wasalam Asumtu Arfamun Ibadah Diam Itu Merupakan Setinggi Tingginya Ibadah Ibadah Jadi kalau Anda Mau beribadah Yang sangat mulia Salah satu Caranya adalah Didiam Tetapi Diam itu Terbagi dua Ada Diam Yang Bagus Ada Diam Yang buruk Diam yang bagus Itu apa Diam Dari Keburukan Kita Diam Supaya Tidak Hibar Misalnya Kita Diam Supaya Tidak Menyakiti Orang Lain Itu Diam Yang Bagus Tetapi Ada Diam Yang buruk Apa Kita Diam Karena Tidak Mau Amar Makruf Nah Hibungkan Kita Diam Karena Cuek Dengan Kumat Islam Yang Perlu Kita Benarkan Kita Diam Tidak Mau Tidak Buruk Buruk Jadi Kita Yang Dimaksud Diam Yang Terpuji Adalah Diam Meninggalkan Atau Mengucapkan Sesuatu Yang Tidak Berbahara Sesuatu Yang Tidak Masyat Kalau Omongan Kita Bikin Masyat Baiknya Diam Itu Lebih Utama Tetapi Kalau Diam Meninggalkan Sesuatu Yang Baik Diam Dari Berfikir Itu Sesuatu Yang Tidak Terpuji Kita Kan Bisa Mengucapkan Subhanallah Subhanallah Alhamdulillah Alhamdulillah Kok Kita Pilih Diam Diam Yang Seperti Itu Didak Baik Yang Dimaksud Diam 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 Dari Bata Mencak Semakin Masyum Meninggian Diam Yang Ato Kita Lanjutkan Diam 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 Mendinggalkan Sesuatu Yang Tidak Bermanfaat Baik Bagi Urusan Agama Mabur Mabur Dunia Kalau Kata-kata Kita Ini Tidak Ada Manfaat Baik Bagi Urusan Beniawi Maupun Ukrawi Lebih Baik Diam 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 Seperti Diam Yang Terus Waktarku Ratia Alaman Iqtada Min Arfangi Anwarina Ibadat Yang Kedua Itu Diam Dari Membalas Orang-orang Yang Berbah Orang Mencacimaki Kita Daripada Kita Ketaranya Nggak Jelas Sama Sama Yaudah Lebih Baidi Dia Pak Inna Alasan Kenapa Diam Itu Merupakan Salah Ibadah Utama Pak Inna Aksal Koto Ya Min Arisan Karena Banyak Banyak Kesalahan Itu Dari Risan Ribah Yang Melakukan Siap Risan Hasal Juga Dilakukan Oleh Risan Menyakiti Orang Risan Kalau Diam Itu Sebenarnya Arti Merupakan Tengah Yang Tapi Diam Dimana Itu Diam Bagi Orang Yang Memang Bergaul Dengan Masyarakat Kalau Kita Kemudian Di Tengah Hutan Diam Nah Itu Potensinya Diam Kita Di Tengah Hutan Seperti Itu Tengah Berbahara Kenapa Karena Memang Gak Ada Potensi Ngomong Jadi Diam Diam Yang Berbahara Diam Yang Ikhtiari Diam Yang Kita Usahakan Kita Bisa Ngomong Tetapi Kita Pilih Diam Itu Diam Yang Utama Kita Bisa Ngomong Buruk Tetapi Kita Pilih Diam Itu Pilihan Ya Bu Amma Ini Amma Ila Kanal Insana Kolian An Nas Falaya Kunus Sukut Tuhun Nah Tetapi Kalau Orang Tidak Bersama Orang Lain Kemudian Dia Diam Nah Kayak Sini Saya Di Kamal Nggak Ada Siapa Diam Nah Diam Saya Seperti Itu Enggak Bukan Dari Diam Yang Terpuji Yang Parah Memang Diam Beda Kalau Kita Ditotekan Masyarakat Pengen Ngomong Kalau Kita Lebih Baik Diam Justru Kan Begitu Kita Lanjutkan Sedekah Sedekah Itu Bisa Mematikan Memadamkan Murka Allah Subhanahu Wata'ala Dengan Kata Lain Kalau Kita Kepengen Tidak Terkena Murka Allah Subhanahu Wata'ala Maka Salah Satu Caranya Adalah Dengan Bersedekah Didiam Itu Menjadi Hiasan Bagi Orang Orang Alim Dan Menjadi Tutup Atau Penghalang Bagi Orang Maksudnya Kalau Orang Alim Diam Itu Dia Itu Kelihatan Bercahaya Kelihatan Bagus Dan Lain Tapi Kalau Dia Alim Dan Diam Dia Memang Diam Pada Hal Hal Yang Buka Tapi Kalau Abad Ma'ruf Harus Wasit Trunir Jahil Dan Menjadi Penutup Bagi Orang Bodoh Orang Bodoh Kelihatan Bodoh Itu Kalau Ngomong Jadi Kalau Anda Merasa Bodoh Diam Maka Kebodohan Anda Tidak Akan Terli Terlihat Orahu Abu Zheh Dengan Mah Sar Kita Lanjutkan Kenapa Diam Itu Bisa Menjadi Hiasan Bagi Orang Alim Dan Menjadi Tutup Bagi Orang Bodoh Karena Diam Mengandung Kedenangan Terus Selanjutnya Wasau Mujun Natun Ewekoy Yatun Minanari Puasa Itu Merupakan Tameng Atau Benteng Dari Api Neraka Jadi Kalau Kita Kepengen Terhalang Dari Api Neraka Terbebas Dari Siksa Api Neraka Salah Satu Caranya Adalah Dengan Merakukan Puah Puasa Puasa Yang Wajib Puasa Yang Sunal Wasum Tu Abdol Dan Diam Itu Lebih Utama Asum Sayidul Akhlaq Diam Itu Merupakan Tuan Atau Pokoknya Pemimpin Akhlaq Jadi Diam Dari Sesuatu Yang Tidak Bermanfaat Itu Merupakan Pokoknya Atau Pemimpin Akhlak Yang Terpunggu Jadi Daripada Kita Ngomong Yang Tidak Jelas Lebih Di Diam Yang Seperti Itu Merupakan Bagian Bahkan Pemimpin Dari Akhlak Yang Terpu Kenapa Kenapa Itu Merupakan Akhlak Yang Terpuji Dis 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 Selamat Dis Sahibi Min Nari Ibah Wanah Lihat Karena Orang Yang Diam Itu Bisa Selamat Dari Dosa Ribah Dan Sejelisnya Amal Istiqlal Bimab Al-Quran Melajarkan Ilmu Itu Lebih Utama Daripada Diam Jadi Begini Kalau Sama-sama Utama Antara Berbicara Dengan Diam Maka Berbicara Yang Baik Itu Lebih Bagus Daripada Diam Kayak Begitu Tetapi Diam Itu Lebih Bagus Daripada Berbicara Yang Buruk Dengan Kata Lain Kita Harus Bisa Menimbang Harus Bisa Proporsional Harus Tahu Situasi Dan Kondisinya Kapan Kita Harus Bicara Kapan Kita Harus Diam Kalau Kita Harus Bicara Diam Maka Diam Itu Tidak Terbu Berpuji Tetapi Kalau Seharusnya Kita Diam Malah Bicara Bicaranya Tidak Terbu Terbuji Jadi Kita Harus Tahu Kapan Kita Harus Diam Kapan Kita Harus Bicara Supaya Apa Supaya Bicara Kita Itu Adalah Ibadah Dan Diam Kita Juga Ibadah Supaya Apa Supaya Bicara Kita Berpahala Dan Diam Kita Itu Juga Berpahala Tidak Sebaliknya Bicara Kita Itu Adalah Dosa Dan Diam Kita Adalah Dosa Nah Wom Bila Himin Dari Kita Lanjutkan Wal Jihad Itu Merupakan Puncaknya Agama Jihad Jihad Seperti Apa Yang Merupakan Puncak Agama Disini Menasihkan Apabila Jihad Menjadi Fardu Fardu Jadi Kalau Jelas Kita Wajib Jihad 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 Yang Seperti Itu Merupakan A Sana Mudin Puncak Agama Jangan Sampai Jihad Itu Merupakan Keinginan Hawa Nafsu Orang Negara Baya 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 Itu Jihad Nah Itu Mengacau Jadi Lalu Siapa Yang Berhak Menentukan Kita Wajib Sida Tengah Tentu Ada Nanti Yang Dinamakan Kalau Di Indonesia Konteknya Ada Hibu I Ada Ulama Alim Ulama Yang Cerdifat Banda Jangan Dentukan Setelah Pribadi Bisa Kacau Nanti Kenapa Jihad Itu Merupakan Puncaknya Dari Agama Karena Kalau Ada Orang Yang Jihad Sesuai Dengan Tuntunan Agama Akan Bisa Diketahui Dari Tempat Yang Jauh Seperti Punuk Unta Yang Juga Bisa Kelihatan Dari Tempat Jauh Wasum Tuh Abdol Dan Diyam Itu Lebih Utama Asum Tuh Hikamun Wakolilu Fahiluhu Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Diyam Itu Penuh Hikmah Tetapi Sedikit Sekali Yang Bisa Melakukannya Asum Tuh Hikmat Diyam Itu Merupakan Bagian Hikmah Aina Fingun Iam Nau Mera Jah Diyam Itu Bisa Menciptakan Seseorang Diketahui Keberdohannya Kalau kita bisa Menjaga diri kita Untuk berbicara Dari sesuatu Yang Tidak Bermanfaat Itu Merupakan Sesuatu Yang Terpuji Jihad Jihad yang Paling Utama Itu Ada Memerangi Diri Kita Sendiri Dan Hawa Nafsu Kita Sendiri Demi Allah Allah Subhanahu Wata Mudah Bermanfaat Jadi Kesimpulannya Disini Ada Empat Jadi Sebenarnya Beb Keempat Beb Rubangi Maksudnya Setiap Makolah Itu Mengandung Empat Mau Mengandung Empat Hikmat Apa Seperti Makolah Sebelas Ini Mengandung Empat Mau Hikmat Apa Yang Pertama Hikmat Pertama Sholat Adalah Diamnya Agama Yang Kedua Puasa Adalah Benteng Dari Api Neraka Dan Yang Ketiga Jihad Itu Merupakan Puncaknya Agar Agama Lalu Yang Keempat Diam Itu Merupakan Puncaknya Akhlak Kebaikan Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan Lupa Like Dan Subscribe Channel Ini Rabbana Taqobbal Mina Innaka Antas Samia Al-Alim Wattub Alayna Innaka Anta Tawwab Rahim Subhanallahumma Wabihamdika Asyadu Allah Ilaha Anta Astagfirullah Assalamuala Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tau 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 N Tau